Sahabat pecinta otomotif, selamat datang di channel Newscar, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel kesayangan Anda ini. Kalau membandingkan Hyundai kereta 2022 dengan Honda HR-V Gen 2 yang ada sekarang, crossover terlaris asal Jepang itu perlu waspada karena kereta punya banyak fitur unggulan dan yang terpenting ialah harganya yang lebih murah. Kereta memberikan banyak nuansa baru. Desain parametrik cewek grill di eksterior yang ditawarkan kereta tentunya masih sangat fresh. Interiornya juga kayak fitur canggih yang harus bisa dilampaui HR-V pada generasi ketiga. Kami sering menerima komentar pembaca terkait perbandingan kereta dan HR-V. Kali ini kami memilih beberapa komentar menarik di sini, apa yang dikatakan pembaca. Pilih mobil sesuai dengan kebutuhan. At Lucas Medianto, kalau mesin saya pilih HR-V, kalau aksesoris saya pilih kereta. At Marcus Sanjaya, masalah selera om, kalau tampilan si gak suka kereta, aneh, belum bisa si terima. Kalau HR-V new tampilannya futuristik banget buat si, tapi soal fitur, kereta bikin nge-layer all out Hyundai buat perang. Ah sudahlah, belum ada uangnya juga, hahaha. Hyundai kereta lebih masuk akal. At Sony Setiawan, Honda pelit fitur, ha miring melimpah fitur, Hyundai lebih masuk akal dan modern. At Rendra Kartadinata, Korea secara kualiti lebih bagus dari Jepang yang harganya setara. Kenyamanan juga beda. At Top Fun, walaupun mobil Korea, TP kalau sudah diproduksi di Indonesia. Tia, Hyundai kereta dijamin kasih purna jual yang tinggi. Karena suku cadang pasti melimpah. At Acep Salam, si lebih suka dokter Korea seperti Kia atau Hyundai daripada mobil Jepang. Mobil Korea buat si unggul di desain n harga, kel soal yang lain gak beda. At Lukman L. Abimanyu, hem secara harga lebih mahal all new HR-V guys. At Aruyo Rio, kalau saya milih kereta, terserah orang mau ngomong apa. Kalau masih mikir dijual lagi lebih baik beli tanah atau properti, saya beli untuk dipakai kalaupun di jual terjun bebas, masa bodoh. Honda HR-V 2022 lebih baik. At Vin Ashar, kalau harga beda tipis mending new HR-V lah, i presti sepurna jual JGB guys. At Vitalis Herianto, kalau mobil ini musuhnya cukup lawan Kijang Innova Rebon, kalau lawan HR-VS Turbo terlalu tinggi ekspektasinya. At Lucky Iswara, meh, Honda tetap menang after Sales dan Sperpa. At Junaidi Ibrahim Busan, kalau harga cuma selisih belasan JT, mes belum sebanding dengan pengalaman dan rekod Honda. At Ferry Wesley, kel dibandingkan keduanya jelas kalah kelas. Kualitas dan model TTP Honda IP bagus, model Hyundai kereta kreng menarik dan medel-medel mbel Korea umumnya cep ketinggalan JMN dibanding mbel Jepang, dan yang BKN miris harp purna jual mbel Korea terjun bebas, kelegap rasi silahkan mencobanya. At Zul, kelusi tetap Honda. Walau Hyundai lebih bagus, harga jual kembali Honda lebih mahal. Karena kita juga harus berpikir buat ke depannya. Sorry bos, itu pendapat si aja bos. Karena kita punya persepsi masing-masing. Komentar kritis untuk kereta dan HR-V 2022. At Suprapto Suprapto, terakhir melihat all new HR-V di tol dalam kota Gatot Subrotoko dari depan dan samping biasa saja gak futuristik. Masih bagusan Hyundai kereta menurut saya. At Yusfi, dulu naksir Kia Sonet, tapi keren unitnya susah jet cancel. Keren logika saja, DPT unit susah apalagi spare part, begitu ada rumor kereta, bakal keluar antusias, eh begitu rilis eksteriornya jelek pek BGT. At Riban Ahmad, Hyundai itu sama seperti Suzuki. Tahan lama tapi harganya jatuh. Sedangkan Honda, repot nyari suku cadangnya bisa inden berbulan-berbulan, mesti ke bengkel resmi karena ada angka 0, setiap ukuran spare part. At Maharyono, saya pemilik Hyundai dibatam sedikit trauma dengan purna jual Hyundai, karena sempat hilang dan tak beroperasi. Jadi kami kesulitan untuk mendapatkan spare part-nya. Jadi kami kurang yakin dengan janji manis Hyundai Indonesia. At Lian Maddox, si kreta, lurlampnya lama-lama dilihat jet jelek. Kesimpulan, meskipun fitur mobil Korea banyak dan padat, konsumen dari warga plus 62 masih tampak ragu untuk membelinya. Layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, dan harga jual kembali masih tetap menjadi fokus yang dipertimbangkan oleh konsumen tanah air, selain masih ada juga yang tak suka desainnya. Meski begitu, konsumen Indonesia juga mengapresiasi merek Korea ini yang berani menampilkan desain mobil menarik, fitur yang berlimpah serta terobosan teknologi yang ditawarkan. Itu menjadi daya tarik terbesar bagi konsumen Indonesia. Pilih kereta atau HR-V ini masalah selera iya. Kedua mobil punya kelebihan dan kekurangan, yang penting harus sesuai kebutuhan Anda dan keluarga. Sahabat pecinta otomotif, itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel kesayangan Anda ini. Dari Mimin, Salam Otomotif dan sampai jumpa. Sampai jumpa.